Halo, selamat datang di channel saya, Kurnian Alpohori. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mempercepat pembayaran tagihan Lazada Payletter. Jadi walaupun belum jatuh tempo, kita bisa membayar dan melunasi tagihan dari Lazada Payletter kita. Oke, disini langsung saja kita buka aplikasi Lazada. Dan ini dia tampilan beranda dari Lazada saya. Dan untuk proses pembayaran atau pelunasan tagihan Lazada Payletter, disini kita klik akun yang di pojok kanan bawah. Kemudian kita geser ke bawah. Dan disini, di Lazada Wallet, disini ada Limit Laz Payletter. Ini dia. Langsung kita klik saja. Dan disini saya tidak punya tagihan karena memang belum muncul tagihan dan belum jatuh tempo. Tetapi disini saya sudah menggunakan Limit dari Lazada Payletter yaitu sebesar Rp155.738. Dan disini saya akan melunasinya walaupun belum muncul tagihan. Dan langkahnya disini kita klik yang transaksi belum ditagih. Kita klik Rincian. Ini dia. Klik. Dan disini muncul tagihan yang belum tertagih yaitu sebesar Rp155.738. Dan di bawah ini, disini untuk Rincian pemakaian Limit tersebut. Ini dia. Saya gunakan untuk belanja barang di Lazada. Dan langkahnya untuk membayar tagihan yang belum muncul tagihannya ini. Disini kita klik percepat pelunasan. Oke, kita kembali lagi. Disini dia. Kita klik percepat pelunasan. Ini dia. Klik saja. Dan ini. Jumlah yang harus dibayar 0. Jumlah yang belum ditagih Rp155.738. Dan ini dia jumlah yang harus dilunasi. Dan langkah selanjutnya kita klik lanjutkan. Harap perhatikan bahwa pelunasan di mukanya akan didetailkan pada laporan mutasi Anda yang akan datang. Jadi untuk pelunasan ini akan muncul detail laporannya pada waktu jatuh tempo yang akan datang. Oke, klik konfirmasi. Dan disini kita seperti biasa kita pilih metode pembayaran. Bisa bank transfer, OPPO, Biodicounter, yaitu Alphamart dan Indomart, debit instant, dan klik BCA. Ini untuk metode pembayarannya. Dan disini saya akan bayar dengan bank transfer. Oke, kita klik. Disini ada BNI dan bank lainnya, BCA, dan Mandiri. Oke, disini saya pilih BNI dan bank lainnya. Oke, klik saja konfirmasi pesanan. Dan ini muncul untuk kode virtual akunnya. Ini dia, ini yang akan kita bayarkan. Saya menggunakan Mbanking BNI. Dan ini dia, saya sudah berhasil melakukan pelunasan. Sehingga limit kredit saya kembali menjadi 2 juta. Dan saya tidak punya tagihan lagi di Lazada Payletter. Karena sudah saya lunasi semuanya sebelum jatuh tempo. Jadi sangat mudah untuk melunasi Lazada Payletter. Walaupun belum jatuh temponya. Oke.